Tim Sar Gabungan menemukan 5 jasad korban tenggelamnya KM Cahaya Arafah di perairan Tokakagane Barat Utara Halmahera Selatan. 5 jasad korban ditemukan dalam operasi pencarian pada Kamis 21 Juli 2022 sekira pukul 10.45 waktu Indonesia Timur. 5 jasad yang ditemukan adalah Rizal Badri, Ramla Gonovo, Abu Bakar Mahmud. Ketiga korban berasal dari desa Yomen. Selain itu korban Asmania Haji asal desa Tawa, serta satu anak berjenis kelamin perempuan berusia 5 tahun asal desa Tokaka. Kepala Basarnas Ternate Fatur Rahman membenarkan informasi penemuan 5 jenazah korban tersebut. Sekedar diketahui, Tim Sar Gabungan kembali melakukan pencarian terhadap 9 korban hilang atas tenggelamnya KM Cahaya Arafah di perairan Pulau Tokakagane, Halmahera Selatan. Dalam operasi ini sendiri tim pencarian menerjunkan 18 penyelam yang memfokuskan untuk penyelaman di titik lokasi bangkai KM Cahaya Arafah yang tenggelam pada beberapa waktu lalu.